bisa dengar suara saya bisa dengar suara saya semua ya oke selamat malam oke kita mulai aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas modul ke delapan yang berjudul pengendalian secara umum oke sebelum saya mulai materinya saya akan mengabsent terlebih dahulu jadi sekarang tanggal berapa tanggal 21 ya oke disini kita ada siapa saja mbak Ami ini yang paling awal nih sign innya mbak Ami ada ya atau jalan-jalan masih mandi sudah selesai mandinya mbak Ami oke mbak Ami ada kemudian mbak siapa lagi nih mbak Eko mas Eko mas Eko mas Eko ada ya kenapa saya selalu karena mas Eko ini diantara cewek-cewek jadi saya misspelling gitu mbak Sufianto mbak Sufianto kemudian ada mbak Juwita mbak Juwita ada ya mbak Juwita ya teh upi itu kalau nama malamnya jadi teh upi kalau malamnya jadi teh upi mbak Juwita ada hadir mbak Juwita mungkin masih ditinggal ya kemudian mbak Sulastri mbak Sulastri ada oke mbak Sulastri ada kemudian ada lagi siapa ini mas Eko mas Eko Mas Sufianto ada ya wah kemarin saya gak ketau sama Mas Sufianto ini yang kemarin minggu ya karena izin pulang terlebih dahulu jadi saya cuman sama mbak Endang aja kemarin satu jam aja itu pun ya oh ini ya Mas Sufianto Manggung kah waktu kemarin ada acara ya Mas Sufianto ya Mas Sufianto kemudian ada mbak Suyati mbak Suyati ada mbak Suyati iya gak apa-apa Mas Sufianto mbak Suyati oke jadi kita ada berapa orang disini satu dua tiga empat lima lima harusnya enam oh mbak siapa tadi yang belum mbak Cuwita ya mbak Cuwita sudah masuk mungkin masih masih ini masih kerja ya gak apa-apa yang penting tetap harus bisa ngikuti oke masih enam masih enam ya oke kita mulai aja untuk yang modul ke en eh sorry ke enam ke delapan jadi sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian secara umum sorry ya ini dia slide-nya bisa sama lihat slide-nya semuanya ya jadi kita nanti akan membahas mengenai pengendalian secara umum nah pengendalian ini terdiri dari dua pengendalian eh sorry pengendalian sistem informasi nah terdiri dari dua yaitu pengendalian secara umum dan juga secara aplikasi nah kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya dari modul ini jadi setelah kita mempelajari modul ini diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa itu pengendalian umum manajemen organisasi dan juga dokumentasi sistem juga dapat menjelaskan mengenai pengendalian yang ada dalam program hardware dan juga software dan juga nanti diharapkan teman-teman bisa menjelaskan pengendalian akses otorisasi input komunikasi data dan juga pengolahan dan juga outputnya kenapa mas supianto gak bisa lihat coba lockout lagi terus nanti masuk lagi selamat malam mbak wini selamat bergabung kita barusan memulai kita mulainya agak telat nih biasanya 945 tadi mulai jam 950 lebih dikit kita absen dulu oke nah ini dia materi ah kecil sekali ya kecil sekali ini kebetulan karena banyak sekali poinnya jadi saya sebutin semua gak keliatan oke oke deh saya bacakan dari sini jadi nanti kita akan mempelajari ada dua sub materi disini yang pertama yaitu pengendalian secara umum dan juga pengendalian secara aplikasi ya pengendalian aplikasi nah pengendalian secara umum ini pada umumnya itu mempelajari mengenai pengendalian yang ada dalam organisasi kemudian dokumentasi kerusakan perangkat keras keamanan fisik dan juga keamanan data nanti kita akan bahas satu-satu jadi ada lima ya pengendalian lima pengendalian kemudian selain itu untuk yang di kegiatan yang kedua kegiatan belajar yang kedua kita mempelajari mengenai pengendalian aplikasi pengendalian aplikasi ini meliputi pengendalian masukan pengolahan dan juga output itu ada tiga mbak juwita ya gak apa-apa sudah saya absen mbak juwita kok ya terus tiga ya ada tiga pengendalian ada masukan pengolahan dan juga output atau keluaran dan masing-masing ini nanti kita akan bahas satu-satu untuk yang masukan itu ada echo check existence check matching check field check sign check relationship check atau logika ini banyak nanti kita akan bahas satu-satu oke terus apa lagi ya nah itu mungkin gak terlalu keliatan kali ya karena kecil banget gak apa deh oke oke sekarang kita akan mempelajari untuk sebab yang pertama yaitu pengendalian secara umum jadi pengendalian secara umum disini merupakan pengendalian sistem informasi yang paling luar jadi harus yang diharap dulu oleh pemakai sistem informasi jadi sebelum mengelewati pengendalian aplikasi harus bisa melewati pengendalian secara umum terlebih dahulu nah disini kita ada lima pengendalian seperti yang saya sebutkan tadi ada pengendalian organisasi ada pengendalian dokumentasi kerusakan perangkat keras keaman fisik dan juga keaman data kita bahas satu-satu untuk yang pertama yaitu pengendalian organisasi jadi pada dasarnya pengendalian operasi ini hanya untuk memisahkan tugas dan juga tanggung jawab antara bagian yang satu dengan yang lainnya jadi dalam satu organisasi memang harus jelas tugasnya untuk yang departemen ini seperti ini dan departemen yang lainnya seperti itu nah disini fungsi-fungsi utama yang perlu dibisahkan tugasnya juga tanggung jawabnya adalah meliputi yang bagian pengontrol data atau data control section dan juga ada juga bagian yang persiapkan datanya juga harus dipisahkan dengan yang pengontrol data kemudian ada juga bagian operasi komputer yang untuk mengoperasikan komputer dan juga untuk bagian pustaka data yang menyimpan yang menyimpan data ada pemprograman dan pengembangan sistem dan juga bagian pusat informasi itu untuk yang bagian pengontrol data itu berfungsi sebagai penengah penengah antara departemen yang satu dengan yang lainnya jadi disini itu sebagai pengumpul data dan juga dia tugasnya untuk mengagendakan data membuat batch control total dan juga mengawasi jalannya pengolahan data ini tugas dari bagian pengontrol data kemudian untuk yang kedua yaitu bagian yang mempersiapkan data ini beda lagi ini tugasnya namanya juga bagian yang mempersiapkan data pasti tugasnya untuk mempersiapkan data untuk bagian bagian untuk pihak-pihak yang membutuhkan data jadi dia tugasnya untuk mempersiapkan data dan juga melengkapi data tersebut selain itu juga untuk memverifikasi kebenaran data sehingga nanti siap untuk digunakan ke dalam sistem itu kemudian yang ketiga ada bagian yang mengoperasikan data nah ini beda lagi sama yang tadi bagian pengontrol dan juga mempersiapkan data dia tugasnya untuk mengolah data sampai nanti jadi laporan nah disini dia biasanya itu melakukan prosedur yang tertulis yang ada di manual pengoperasian harus sesuai dengan prosedur kemudian berikutnya ada bagian pustaka atau penyimpanan data dan dia tugasnya disini untuk menyimpan data yang sudah ada dan juga yang belum diolah dan juga sudah diolah jadi dia tugasnya untuk menyimpan bisa disebut dengan pustakawan atau librarian data data library section itu tugasnya kemudian yang berikutnya ada bagian pemrograman dan pengembangan sistem nah kalau disini ini personenya bisa disebut dengan programmer dan sistem analis dan ini harus dipisahkan sama bagian operasi karena beda cara mereka bekerja itu beda dan harus dipisahkan dengan yang pemrograman dan juga yang mengoperasikan data kemudian yang terakhir adalah bagian pusat informasi nah ini biasanya dimaksudkan untuk membantu para managernya membuat program aplikasi sendiri misalnya untuk yang end user computing atau end user development oke itu mengenai pengendalian operasi lanjut kita ke pengendalian dokumentasi nah oh kenapa ini terlihat lebih kecil dari biasanya ya ah ini dia lebih terlihat jelas oh ini yang terlalu besar bisa kecilin bisa gak ya oh bisa ya sebentar ya oh gak bisa dikecilin oke oke saya fokus ke presentasi jadi saya gak akan baca karena saya tutup yang ini chatnya window chatnya hmm gimana ya tapi nanti kalau ada yang protes gak bisa ya gak bisa lihat ya oh gak apa deh masih kelihatan kok mbak susi lawati selamat bergabung kita baru ke pembahasan yang pertama kok masih sampai di 8.5 untuk yang di modulnya ya oke kita lanjut untuk yang pengendalian dokumentasi jadi ini merupakan dokumentasi tertulis ya biasanya berisi mengenai deskripsi penjelasan bagan alir daftar kemudian cetakan hasil komputer dan juga contoh dari objek sistem informasi nah disini kita ada berbagai macam dokumentasi yang ada di departemen sistem informasi ada yaitu dokumen dokumentasi dokumen dasar nah ini itu berisi tentang bukti transaksi dalam sistem contohnya ada faktur penjualan ada order penjualan ada order pembelian surat pembelian pengiriman barang time card dan lain sebagainya tapi basically it's bukti transaksi bisa transaksi penjualan pembelian seperti itu karena ini merupakan dokumen dasar kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi daftar rekening jadi ini disini berisi mengenai informasi daftar-daftar rekening yang digunakan dalam transaksi jadi misalkan kayak aktifal utang piutang modal itu dalam 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 transaksi kemudian yang berikutnya ada dokumentasi prosedur manual kalau yang ini jelas banget untuk menunjukkan arus dari dokumen yang satu ke dokumen yang lain dan itu disimpan di dokumentasi prosedur manual terus berikutnya ada dokumentasi prosedur kalau tadi kan prosedur manual nih prosedur manual itu arus dari dokumen dalam dari dari dan ke mananya dan juga pembagiannya kemana saja nah kalau misalkan yang ini tuh lebih ke cara mengoperasikan program untuk yang dokumentasi prosedur ya jadi itu pedanya kemudian kalau yang dokumentasi sistem itu dia menunjukkan bagian alir atau bagaimana suatu sistem itu bekerja atau prosesnya dari awal hingga akhir dan biasanya ditunjukkan dengan flowchart dengan flowchart dengan biasanya dengan flowchart bagian alir ini kemudian yang berikutnya yaitu dokumentasi program nah kalau program ini dia lebih menggambarkan logika dari programnya kalau tadi kan sistemnya nih kayak bagian alirnya kalau yang ini tuh lebih ke programnya tapi dia pakai tetap sama pakai flowchart juga gitu oke terus yang berikutnya ada dokumentasi operasi jadi ini cuman basically cuman kayak berisi penjelasan tentang cara dan prosedur dalam menggunakan atau mengoperasikan suatu program gitu kemudian yang terakhir ada dokumentasi data kalau ini sih pasti jelas ya pasti isinya mengenai definisi dari item-item data dalam suatu database yang biasanya digunakan dalam suatu sistem nah yang paling banyak menggunakan dokumen ini atau file ini adalah database administrator atau DBA bisa juga digunakan oleh auditor itu mengenai pengendalian dokumentasi jadi tadi ada pengendalian organisasi kemudian dokumentasi dan yang sekarang pengendalian kerusakan perangkat keras jadi kalau misalkan selain yang tadi yang selain yang kedua yang tadi yang ada pengendalian organisasi dan dokumentasi dalam sistem kita juga perlu mengecek mengenai ke fungsionalitasan suatu perangkat keras jadi apakah perangkat keras itu bekerja atau tidak ataukah tidak karena itu mempengaruhi proses dari suatu sistem jadi harus di cek gitu nah ini ada terdiri dari 5 check yang pertama itu parity check jadi parity check ini maksudnya untuk kemampuan untuk mengecek apakah data yang disimpan itu sudah tersimpan atau belum ini namanya parity check nah checknya gimana kita cek parity bitnya atau check bit jadi misalkan kalau kita udah nyimpan data dalam suatu file maka file memorinya dia akan harus nambah sekian byte atau sekian bit kalau misalkan dia belum menambah berarti dia belum menyimpan itu namanya parity check kemudian yang kedua ada echo check echo check ini echo itu pada dasarnya berarti menampilkan jadi kita memastikan bahwa alat input dan alat outputnya itu bekerja dengan baik dengan cara seperti apa misalkan kita mengetik dengan keyboard nah ngetik di keyboard apakah muncul di layar atau enggak kalau misalkan dari keyboard terus di layarnya gak ketampil tulisan kita berarti keyboardnya rusak nah seperti itu maksudnya dan juga ada juga seperti ini misalkan printer ya printer itu kita bisa juga ngecek apakah dia berfungsi atau enggak dari komputer jadi dari komputer kita akan mengecek ke printer dan printer akan mengembalikan atau mengirimkan statusnya ke komputer ditampilkan seperti itu oke itu untuk yang echo check kemudian yang berikutnya ada read after write check ini maksudnya apakah data itu sudah terekam ke dalam media simpan atau belum ya dan untuk mengetahuinya maka setelah kita simpan kita cek kembali atau kita baca kembali apakah sudah terekam atau belum kalau misalkan data yang terekam itu sama berarti berarti data yang sudah terekam itu dengan benar kemudian ada dual read dual read check dual read check jadi meyakinkan bahwa data yang sudah dibaca ini sudah dibaca dengan benar maksudnya apa data yang dibaca ini jadi kita baca pertama terus baca lagi yang kedua apakah masih sama kalau misalkan sama beti benar gitu kemudian yang terakhir pengecekan yang terakhir yaitu validity check validity check ini maksudnya untuk memastikan apakah data telah dikodekan dengan benar atau tidak jadi misalkan pada komputer itu ada angka karakter yang dimakili dengan kode komputer dalam bentuk digit binar nah apakah bisa diterima dengan alat lainnya atau enggak ataukah bisa memberikan feedback kepada alat kita atau komputer kita kalau misalkan bisa mengirimkan feedback itu dengan benar berarti cocok ya jadi contohnya misalkan printer kalau misalkan printer itu kita misalkan nyuruh printer untuk nyetak kalau misalkan printernya ini enggak bisa melakukan perintah itu maka enggak kompatibel itu contohnya kemudian itu ya pengendalian kerusakan perangkat keras ada yang berikutnya yaitu pengendalian keamanan fisik nah selain tadi kita mempelajari mengenai pengendalian organisasi ada dokumentasi kerusakan perangkat keras nah sekarang kita mempelajari mengenai keamanan fisik keamanan fisik ini biasanya untuk menjaga perangkat kerasnya dalam perusahaan jadi meliputi ada enam bisa dilakukan dengan enam hal disini yang pertama yaitu pengawasan terhadap pengaksesan fisik apa aja yang bisa dilakukan disini yang pertama kita bisa menempatkan satpam di lokasi tertentu yang misalkan perlu dijaga misalkan di lab komputer terus selain itu juga kita perlu mengadakan agenda keujungan jadi gak semua orang bisa masuk jadi harus orang yang mau masuk harus nulis di agenda terus adanya penggunaan tanda pengenal jadi yang mau masuk juga harus pakai ID card supaya nanti kita bisa mengawasi orang yang keluar masuk ke dalam perusahaan kita bisa juga dengan kartu kartu ini mungkin bisa semacam tab karena di beberapa perusahaan yang sudah maju orang yang mau masuk orang luar orang asing mau masuk harus pakai kartu dulu jadi orang yang masuk itu orang yang bisa masuk cuman yang dengan kartu aja kemudian ada penggunaan closed circuit television kemudian penggunaan pengeraci kertas dan juga tersedia pintu arah yang membuka ke luar itu ya kemudian ada juga pengaturan lokasi fisik nah pengaturan ini maksudnya pertimbangan apakah lokasi komputer ini baik disini atau disitu ya yang pastinya harus memenuhi beberapa kriteria yaitu yang pertama ada lokasinya itu tidak boleh mengganggu lingkungan dan juga atau gedungnya terpisah atau enggak kemudian tersedianya fasilitas cadangan itu kemudian berikutnya yaitu penerapan alat-alat pengamanan pengaman sorry diantaranya ada saluran air pemadam kebakaran dan UPS nah tau UPS UPS itu uninterruptible power system kalau misalkan teman-teman suka ngikutin berita pasti tau nih UPS apa UPS itu loh yang haji siapa lulung yang suka dibuat memnya itu di internet nah itu jadi UPS itu kan pada UPS tau kan UPS ya korupsi UPS itu nah itu kalau UPS itu fungsinya sebenarnya buat melindungi komputer supaya kalau nanti ada arus listrik yang tiba-tiba putus nanti dia gak menggantikan arus listriknya itu dengan aki yang ada di UPS gitu itu yang jadi UPS ya yang tadinya gak tau UPS orang komputer tau jadi oh UPS apaan sih pada cari tau apaan sih UPS gitu seluruh masyarakat Jakarta di Kadali aduh saya gak ngerti korupsi kenapa mereka melakukan itu ya ya sudah lah ya berikutnya itu ada stabilizer stabilizer ini untuk menstabilkan jadi misalkan voltase listrik itu kan kadang suka naik turun ya nah dengan stabilizernya ini bisa menstabilkan voltase yang naik turun itu udah jujunya duit nah itu dia pejabat eh jangan bahas pejabat disini bahaya oke terus selanjut ada air conditioner nah itu kalau kita berada di lab komputer biasanya pasti AC nya akan lebih dingin kenapa untuk mendinginkan sirkuitnya kalau misalkan panas nanti dia akan ngeheng gitu jadi kalau di lab komputer harus dingin posisi AC nya di ruang nya gitu kemudian yang terakhir ada pendeteksi kebakaran ini penting banget nih supaya menghindari kebakaran oke kemudian kita lanjut ke pengendalian keamanan data ini juga penting banget nih buat apa kalau kita sudah aman di organisasi aman di dokumentasi aman di perangkat kerasnya gak bisa gak bisa sorry masih ada gangguan ini saya close dulu fisiknya aman ya kan tapi kalau datanya gak aman sama aja gitu kan jadi kita harus melakukan pengendalian terhadap keamanan data juga begitu ada beberapa cara pengendalian yang banyak diterapkan untuk pengendalian keamanan ini keamanan data yang pertama itu digunakannya data log data log ini fungsinya untuk memonitor mencatat dan juga mengidentifikasi data jadi selain data log juga ada transaction data eh sorry transaction log fungsinya buat apa jadi kita kalau ada transaction log itu akan berisi nama-nama pemakai komputer ada tanggal ada jam ada tipe pengolahannya ada juga lokasi pengolahannya gitu terus yang kedua ada proteksi file proteksi file ini contohnya pake protection ring ada juga untuk yang kayak overwritten data yang lama dengan data rekaman baru jadi itu datanya hilang kemudian ada white protect tab yang bisa dinaik turunkan misalnya di disk di diskette ya Allah cerul banget di diskette ya sekarang bukan jamannya diskette ya sekarang jamannya flash disk please deh masa sih jaman sekarang masih ada diskette ini di bunganya ada diskette itu kalau misalkan di flash disk itu gak ada udah gak ada ini sih gak ada yang kayak protect file gitu sih gak ada sih yang ada sih di hidden ya bukan di protect kalau misalkan file di protect bisa ya misalkan kalau yang pdf itu di protect bisa dengan settingan tertentu tapi kalau flash disk di protect apakah bisa di build atau enggak itu gak bisa kalau diskette dulu bisa kan ada kayak yang naik turunnya itu bisa dulu diskette terus sekarang gak jamannya pakai diskette lanjut kemudian selain itu untuk yang proteksi file ada labelan eksternal dan juga internal jadi fungsinya ini untuk kasih label misalkan kayak di dulu kan jamannya diskette ada dikasih label data apa data apa jadi gak ketuker antara data yang satu dengan yang lain kemudian ada read only storage read only storage ini simpanan luar yang hanya bisa dibaca aja tapi gak bisa di edit nah itu juga salah satu cara untuk memproteksi file atau read only file bisa aja kayak pdf bisa dibaca tapi dia tidak bisa di edit atau excel dan juga word juga ada yang seperti itu ada settingannya sendiri yang ketiga itu pembatasan pengaksesan nah kalau dalam satu sistem untuk pengaksesan data tertentu itu perlu pembatasan pengaksesan karena misalkan orang yang di departemen gudang misalkan yang bagian gudang dia cuma bisa mengedit di data gudang saja dia tidak bisa mengedit di bagian misalkan produksi ya gak bisa itu untuk menghindari apa menghindari apa namanya otorisasi untuk menghindari datanya rusak atau pengaksesan data yang tidak sesuai dengan penangnya kalau misalkan ini kan bahaya nih kalau misalkan orang gudang bisa mengakses ke produksi itu kan bahaya jadi perlu diadanya access restriction kemudian yang terakhir ada data backup atau recovery nah ini penting juga nih dalam satu organisasi kalau kita sudah ada sistem dan juga database kita harus meng backup atau merecover datanya sudah ada biasanya seminggu sekali sih tapi tergantung perusahaannya kalau misalkan datanya besar maka ya tergantung perusahaannya mau di backup setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali gitu ini untuk menghindari atau berjaga-jaga bila database-nya hilang atau rusak oke yang kegiatan pertama kita sudah selesai kita lanjut ke sub-bub yang kedua eh baterainya abis nih bentar oke nah tadi kan kita membahas mengenai pengendalian secara umum sekarang kita membahas mengenai pengendalian pada aplikasinya kita akan bahas tiga hal ya meliputi tiga hal pengendalian aplikasi aplikasi itu ada pengendalian pengendalian masukan pengolahan kemudian kelurahan lagi keluaran melibet ya ngomongnya saya oke kita akan bahas satu-satu yang pengendalian pengendalian masukan itu ada ada 13 check atau 13 pengendalian nah fungsinya apa sih untuk mengendalikan adanya pengendalian masukan ini jadi untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang akan masuk ke dalam sistem itu sudah valid sudah lengkap terkumpul semuanya dan bebas dari kesalahan gitu kita akan bahas yang pertama yaitu echo check echo check disini untuk mengecek data yang sudah diketik untuk ditampilkan kembali di layar jadi kita ngecek apakah yang kita ketik di komputer itu sudah benar atau belum kita cek dengan mengecek di layar karena ini jenis kesalahan yang gak bisa di cek sama program atau komputernya jadi dari operator sendiri harus mengecek seperti itu ya namanya echo check kemudian yang kedua ada existence check existence check ini merupakan pengecekan terhadap kode yang diketikan dengan daftar kode yang sudah ada di program jadi misalkan kalau kode penjualannya itu terkata T tapi kita salah ngetik nih kah nanti harus ada semacam pengendalian atau pengecekan ada gak di file acuannya seperti itu terus yang ketiga yaitu matching check matching check disini adalah membandingkan kode yang dimasukkan dengan kode yang ada di file induk maksudnya disini apa jadi misalkan pada transaksi penjualan nih barang yang dijual itu dimasukkan ke komputer menggunakan kode barang nah kode barang ini kan dicari di file induk nya kalau misalkan gak ketemu berarti kode barang salah atau gak ada gitu itu untuk yang matching check kemudian field check kalau field check ini lebih ke tipe field nya jadi misalkan suatu field itu suatu field itu adalah tipenya numerik tapi diisi dengan data yang bukan numerik jadi pasti salah jadi harus di cek seperti itu kemudian yang berikutnya ada sign check sign check itu saya misalkan seperti ini yang namanya tipe data numerik ya kayak saldo atau saldo atau jumlah barang itu kan pasti gak mungkin minus kalau misalkan minus berarti salah nah seperti itu oke terus yang berikutnya ada relationship check atau logical check jadi ini mengecek apakah hubungan antara item-item data input itu sesuai dan masuk akal atau enggak sebelum dia dimasukkan ke komputer itu kemudian berikutnya ada limit check atau reasonable check contohnya jadi sebelum-sebelum dimasukin ke sistemnya kita cek dulu nih operatornya misal gaji data bulan seseorang itu biasanya 5 juta tapi kok di file-nya 50 juta nah berarti kan enggak masuk akal gitu kan contohnya seperti itu kemudian ada range check range check ini contohnya misalkan kode kode transaksi itu ini contohnya ini jadi pakai suatu organisi mempunyai 5 buah departemen yang diberi kode A sampai dengan E nah misalkan kalau di input data itu kita masukkan G berarti kan salah tuh berarti enggak ada di range data berarti yang data ini dimasukkan adalah salah itu kemudian yang kesembilan ada self-checking digit check nah kalau yang disini sebelum dimasukkan kita harus cek dulu nih yang dimasukkan digitnya benar benar atau enggak jadi misalkan kodenya ini 5998 tapi ditulisnya 5598 nah berarti kan kelebihan satu nih nah itu juga harus ada pengecekan terhadap jumlah digit dan juga karakternya terus ada juga yang kayak penulisan digitnya yang kebalik nih misalkan 8598 sama 8958 nah itu kan beda jadi harus dicek itu yang namanya self-checking digit check yang dicek digitnya terus berikutnya ada sequence check jadi kalau misalkan di dalam satu data itu kan keada harus memenuhi urutan tertentu misalkan kayak transaksi nama transaksi disesuaikan juga atau mengikuti data tanggalnya jadi juga harus dicek juga tanggalnya sesuai atau enggak sesuai dengan tanggal sorry recordnya sesuai dengan tanggalnya atau enggak gitu lalu ada juga label check nah ini nih dia bahasnya soal diskette diskette lagi disk magnetic jadi kalau misalkan mau kalau misalkan mau mengecek apakah satu disk ini berisi file tertentu dengan mengecek labelnya itu kan yang dulu terus yang berikutnya ada batch control total check nah kalau disini biasanya diterapkan pada pengelolaan data yang menggunakan metode batch processing jadi sebelum nanti itu diproses ya itu data digumpulkan selama suatu periode tertentu baru nanti di update ke file induknya nah waktu ini nanti kita harus cek dulu apakah sudah sesuai sudah urut apakah ada yang hilang atau enggak nah prosesnya disini gitu kemudian berikutnya ada zero balance check ini untuk mengecek kenilainya misalkan nilai debit dan juga kredit itu kan harus saling mengurangi jadi harus jumlahnya harus sama atau saling mengurangi jadi menghasilkan zero kalau misalkan hasilnya zero atau hasilnya enggak sama berarti ada yang salah kayak gitu untuk yang pengendalian masukkan sampai disini ada yang mau ditanyain enggak kira-kira dari yang tadi kegiatan belajar satu yang mengenai pengendalian secara umum terus kita yang kedua ada pengendalian aplikasi tapi kita baru sampai yang pengendalian masukkan sampai sini ada yang ditanyain enggak jangan-jangan udah ngantuk jelas semuakah halo jelas ya ada yang ada yang mau ditanyakan sampai disini atau sudah jelas semuanya ini yang pengendalian masukkan eh kemarin itu ya katanya gempa ya kemarin malam mbak dosen sudah punya pacar belum itu rahasia itu pertanyaan yang enggak akan saya jawab enggak enggak ada suara mbak suyati enggak bisa dengar suara saya coba log out terus coba login lagi yang lain bisa dengar suara saya kan ya oh sudah ada 10 orang disini kita ada siapa ini tadi mbak Ami sudah mas Eko sudah mbak Endang mbak Evriana mbak Cuwita mbak Sulastri mas Supianto mbak Susi Lawati mbak Suyati mbak Wiwi eh Najwa Sihab sangar suara saya enggak sekeran itu loh lebih lebih keren maksudnya aduh dikatain suaranya mirip Najwa Sihab itu luar biasa ya Najwa Sihab tapi yang versi medok ya oh iya dapet pahala mas saya seneng kok mas oke loh udah enggak ada mata Najwa ya sudah bubar kah karena saya enggak enggak ngikutin lagi soalnya dulu waktu saya masih belum ke Taiwan masih suka lihat tuh di metro sekarang mata Gibran bener ini mata Gibran ada bukan mata Najwa lagi oh sudah jadi ini ya chief executive producer mungkin seperti itu oh iya bener yang terakhir itu sama novel Baswedan ini ya betis sekarang sudah enggak ada ya ini 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 mah bahas mata Najwa loh bukan tadi siapa siapa coba yang bikin oh mas duduk ini loh durung durung berle materi juga kok saya ngomong sejauh ya belum selesai materinya kok sudah membahas yang lain nanti ya kita selesaikan dulu materinya baru nanti kita ngobrol oke oke lanjut untuk yang pengendalian pengolahan tadi kan sudah mempelajari tentang pengendalian masukan sekarang ke pengendalian pengolahan habisnya sepi sih tadi chatnya ya enggak ada timbal balik jadi enggak sepi gitu oke sekarang kita balik dulu ke materi nanti kalau sudah selesai baru kita ngobrol ngobrol sambil ngerjain ini tes formatif tes ABCD oke ya jadi pengendalian pengolahan ini untuk mengendalikan prosesnya atau mengendalikan pengolahannya supaya nanti kesalahan itu enggak terjadi waktu pengolahan ya ada berapa pekesalan kesalahan yang biasanya disebabkan oleh program ada berapa ya ini ada banyak oh ada 8 ada 8 yang pertama adalah overflow eh mbak juwita enggak bisa lihat ppt-nya mungkin harus lock out dulu baru masuk lagi yang lainnya bisa lihat ppt-nya kan presentasinya oke mungkin mbak juwita harus lock out dulu nanti masuk lagi biar bisa kelihatan ppt-nya oke lanjutnya untuk yang pertama kesalahannya overflow jadi overflow ini dimaksudkan pengolahannya itu mengandung perhitungan yang hasilnya terlalu besar atau terlalu kecil jadi enggak bisa disimpan di memori itu kemudian yang berikutnya itu adalah kesalahan logika program nah ini biasanya agak susah nih kalau misalkan adanya kesalahan logika program karena kan enggak kelihatan gitu kan jadi nanti waktu pembuatan program harus benar-benar diuji secara teliti supaya logikanya enggak salah yang berikutnya ada logika program logika program yang tidak lengkap jadi ada misalkan ada juga yang logika yang terlewat itu juga fatal kalau misalkan ada logika yang terlewat enggak bisa enggak melewati beberapa tahapan tertentu maka hasilnya juga akan salah kemudian berikutnya penanganan pembulatan yang salah kalau misalkan suatu nilai dibulatihannya yang salah maka hasil akhirnya nanti akan beda jadi harus dari awal harus tepat mau dibulatkan seperti apa programnya oke kemudian berikutnya ada kesalahan berikutnya itu kesalahan akibat kehilangan atau kerusakan record nah ini juga bahaya juga nih waktu nanti pengumpulan data atau batch processing method file dalam kurun tertentu itu bisa saja hilang atau rusak jadi harus benar-benar jangan sampai rusak supaya nanti prosesnya betul dari awal sampai akhir yang kesalahan berikutnya yaitu kesalahan urutan proses nah kalau kesalahan urutan proses ini misalnya dalam suatu prioritan tentu ada file yang hilang jadi enggak eh sorry jadi gini kesalahan urutan proses itu misalkan kita ada miss untuk menambahkan suatu data nah waktu penambahan atau waktu update data itu transaksinya ada salah nah itu juga nanti akan menghasilkan data yang salah atau fatal juga ya kemudian kesalahan data di file acuan jadi kan file acuan itu kan sifatnya datanya konstan enggak berubah ubah kan tapi kalau misalkan file acuan itu sudah rusak eh sorry maksudnya sudah salah maka kebelakangnya nanti akan salah data yang diproses juga akan ikut salah jadi harus betul untuk file acuannya kemudian kesalahan proses serentak akhirnya apalagi nih bahaya ya jadi misalkan dalam suatu waktu tertentu yang memproses yang mengolah data atau yang mengupdate data itu secara serentak jadi antara satu dengan yang lainnya ada departemen satu dan departemen kedua kalau misalkan di update secara serentak maka akan menghasilkan kesalahan juga itu bahaya juga nanti oke berikutnya kontrolnya untuk mengatasinya pengontrolan untuk mengecek kesalahan pengolahan ini ada 6 ada 6 ya ada 6 yang pertama itu kontrol total check jadi ini pada dasarnya untuk mengecek total saat proses perhitungan berlangsung contohnya disini adalah pengecekan kontrol total check pada batch processing method untuk meyakinkan bahwa semua data yang dimasukkan sudah lengkap dan sudah benar begitu kemudian yang berikutnya ada matching check jadi misalkan pada saat update piutang tapi gak ada di komputer berarti programnya harus menampilkan ini sebagai suatu kesalahan karena berarti belum dimasukin kan gitu datanya piutang berarti belum dimasukin ke dalam komputer kan seperti itu kemudian reference file check ini merupakan pengecekan dengan mencetak isi file acuan setelah terjadi pemprosesan jadi harus dicek kembali untuk memastikan bahwa itu filenya betul hampir sama ya cek-ceknya ya ini juga ada lagi limit dan reasonable check nah kalau yang di input di input itu kan pengecekannya sebelum dimasukkan sebelum dilakukan pengolahan nah kalau misalkan yang di pengolah sorry tadi kan yang di input sebelum di input kita harus benar-benar cek untuk nilainya nah kalau yang di komputer itu kita cek digitnya atau saldonya gitu jadi seperti ini kalau misalkan saldo kas itu pasti gak boleh negatif kan nah seperti itu pengecekan programnya karena ini kan pengendalian pengolahannya jadi di programnya harus ada logika untuk mengecek apakah saldo itu minus atau enggak oke oke kemudian yang berikutnya yaitu crossfooting check jadi maksudnya disini adalah pengecekan dengan menjublakan masing-masing item data secara horizontal dan juga vertical untuk memastikan bahwa penjublahannya akan menghasilkan mendapatkan hasil yang sama yang berikutnya ada record locking report locking sorry record locking bukan report ya disini record saya salah ketik ini harusnya record locking jadi misalkan recordnya itu lagi dipakai di saat yang sama oleh lebih dari saat memakai harus dikunci untuk apa supaya tidak digunakan sama yang lainnya tidak digunakan untuk hal yang tidak betul oleh pemakaian lainnya jadi harus adanya penguncian record itu untuk yang apa ini pengontrolan untuk mengecek kesalahan pengolahan oke itu lanjut yang terakhir ada pengendalian pengendalian keluaran nah keluaran itu kan ada dua bentuknya ada yang soft copy dan juga hard copy kalau hard soft copy itu cukup untuk ditampilkan di layar kalau yang hard copy bisa adalah bentuk catakan ada printing atau printer dan juga ada udah ya printer aja ya printing aja nah ini tahapan yang perlu dilakukan dalam pengendalian pengendaliannya yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu pengendalian pada tahap menyediakan media laporan kemudian selain itu juga perlunya adanya pengendalian pada tahap memproses program yang menghasilkan laporan kemudian berikutnya ada pengendalian pada tahap pembuatan laporan file atau printer file-nya terus pada tahap pengumpulan laporan pada tahap mencetak laporan di media keras atau dicetak di kertas kemudian juga harus ada pengendalian di tahap mengkaji ulang laporan dalam pemilihan laporan dalam distribusinya juga kemudian pengkajian ulang oleh pemakaian laporan pengarsipan dan juga dalam tahap pemusnahan laporan yang sudah tidak diperlukan selesai materi kita untuk modul yang ke 8 sudah tidak terasa sampai ke modul 8 saja oke ada yang mau ditanyakan adakah yang mau ditanyakan belum ada oke semoga tidak ada ya nah ini dia waktunya kuis kuisnya jawab pertanyaan tes formatif tapi kuisnya ini tidak berhadiah jadi tidak apa ya kalau bisa benar nanti saya kasih selamat itu hadianya oke untuk tes formatif yang pertama itu membahas mengenai pengendalian secara umum lanjut kita ke pertanyaan nomor satu kuisnya cak lontong kalau cak lontong itu tidak masuk akal kalau yang ini masuk akal oke nomor satu pengendalian secara umum atau general control merupakan pengendalian pengendalian dari sistem teknologi informasi yang A paling akhir diterapkan yang B paling luar diterapkan yang harus dihadapi terlebih dahulu oleh pemakai sistem informasinya yang C jika pengendalian pengendalian aplikasi dapat dilewati maka pengendalian umum baru diaktifkan atau yang D bersifat umum saja sehingga tidak perlu ada pengendalian yang resmi yang mana ini nak cuwi tu bilang B yang lainnya sekarang minggu ke delapan saya ambil borbel dulu mana ini dapet saya menjawab B semua mana saya berpen ini dia maaf ya garibat oke kita di week delapan oke jadi nomor satu isinya apa yang B betul sekali semua ya yang nomor dua berikut ini yang tidak termasuk dalam pengendalian pengendalian secara umum adalah pengendalian yang tidak termasuk A organisasi dokumentasi pengelahan kerusakan perangkat keras gampang ini yang tidak termasuk yang tidak termasuk jadi apa yuk yang D yang secara umum loh yang tidak loh yang tidak yang tidak termasuk jangan ikut ikutan dong nomor dua loh ya ini masih nomor dua masa D sih yang tidak termasuk dalam pengendalian secara umum ayoloh ayoloh jangan ikut ikutan dong cobanya yang tidak yang tidak mbak indang coba C yang lainnya jangan kok bisa ikut ikutan pada nih ayoloh tau nih yang salah pada ikut ikut yang salah suara terbanyak suara terbanyak tapi salah juga jangan ikutin demokrasi ini namanya terlalu kompak jawabnya D semua tapi salah semua oke jadi yang bener yang mana tadi mbak indang jawab C bener enggak C mana yang lain jawabnya apa ini yang domen dua halo ada tadi yang jawab D ada yang jawab C ada yang jawab B yang umum loh yang tidak termasuk tadi kan kita ada dua kan dua tipe pengendalian yang pertama itu pengendalian secara umum dan yang bahasanya yang kedua atau subab yang kedua itu pengendalian aplikasi nah kalau pengendalian umum itu ada lima pengendalian operasi pengendalian dokumentasi kerusakan perangkat keras keamanan fisik dan keamanan data sedangkan yang pengendalian aplikasi itu ada pengendalian masukan, pengolahan dan juga pengendalian keluaran jadi kalau pertanyaannya berikut ini yang tidak termasuk dalam pengendalian secara umum adalah pengendalian berarti yang C kan betul yang C mbak Endang benar ya mbak Ewi juga benar oke itu yang nomor dua tadi nomor dua yang jawabannya C nomor dua C ya terus yang nomor tiga sekarang pembagian tugas merupakan bagian dari pengendalian ini juga gampang ini juga gampang yuk apa ini ini masih termasuk yang pengendalian umum Mbak WIA organisasi Mbak Cuita juga terus yang lainnya Mbak Ifliana juga Mbak Endang juga Mbak Efliana juga yang organisasi benar ya yang A ya jadi pembagian tugas itu merupakan bagian dari pengendalian organisasi bagian tugas dan juga pemenang serta tanggung jawab ya itu termasuk dalam pengendalian organisasi lanjut ke nomor berikutnya ada nomor empat nomor empat ya pengendalian organisasi dapat tercapai apabila terjadi yang A pemisahan tugas yang B pemisahan tanggung jawab yang tegas yang C keduanya yaitu pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab eh sorry pemisahan tugas dan tanggung jawab kemudian yang D pemorganisasi yang tidak fiktif apaan yang nomor empat apa ya jelas sekali ini baru saja waktu jawab nomor tiga saya sebutkan jadi yang mana A, B, C atau D Mbak Wiwi yang C yang lain masuk piano juga Mbak Cuwita juga ada yang masih mau menjawab mas Dodo itu selalu sami selalu idem ya padahal gak tahu yang idem yang mana ayo bener ya yang C ya jadi pengendalian organisasi itu tercapai jika adanya pemisahan tugas dan juga tanggung jawab antara atau dari beberapa bagian tertentu dalam organisasi itu nomor 4 yang C terus yang nomor 5 lanjut nomor 5 pemisahan tugas dan tanggung jawab diantara departemen dapat dilakukan berikut ini kecuali pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang A pemberiwenang transaksi dengan bagian yang menyimpan aktifa persangkutan pemberiwenang transaksi dengan bagian yang melakukan pengolahan data yang C bagian penyimpanan aktifa dengan bagian koreksi kesalahan dan yang D bagian pelaksanaan dengan bagian yang melakukan pengolahan data nah oke bomet oke jadi saya gak sampaikan di PPT tapi coba jawab berdasarkan logika wuss berdasarkan logika kalau misalkan nanti ujian kan gitu misalkan gak tau jawabannya nih ini apa ya jawabannya ya yaudah main logika aja gitu kalau saya mah gitu apalagi soalnya pilihan ganda wah itu lebih mudah lagi makwiwi menjawab C bukan bacoran ini saran aja saran bagaimana menjawab tips dan trik menjawab ujian pilihan ganda kalau gak pakai ngitung kancing A B C D E kalau ujian B sampai E enggak kalau dulu saya SMA pakai sampai E kalau sampai D aja A B C D A B OB ini gitu ya kalau ragu misalkan antara A atau B kalau dulu saya pakai ini pakai surat Al-Fatihah jadi waktu saya saya tunjuk A atau B atau B terus saya baca Bismillahirrohmanirrohim oh A gitu atau sampai selesai Fatihahnya terus berakhir di huruf yang mana itu saya jawabnya itu itu kancing ya lebih simple kalau saya pakai doa Bismillahirrohmanirrohim kalau saya gak tahu jawabannya yaudah ABCD Bismillahirrohmanirrohim oh A berarti A gitu gitu ya jangan ditiru ya harus belajar oke jadi yang nomor 4 oh ternyata sama ya kita ya banyak yang kayak gitu juga ya ternyata ya ternyata saya gak sendirian waktu jaman-jaman sekolah oke jadi nomor 5 apa nih oke saya cek dulu pemisahan tugas antara pemberi kewenangan pemberi eh pemberi kewenangan transaksi dengan bagian menyimpan aktifa bersangkutan ada gak disini hmm aktifa yang bersangkutan oke yang A betul ini kan yang dicari yang kecuali ya yang A betul terus yang B kita cek pemberi kewenangan transaksi dengan bagian yang melakukan pengolahan data ini juga benar kayaknya eh pemberi kewenangan dengan yang melakukan pengolahan data oh benar yang C coba kita lihat penyimpan aktifa dengan koreksi kesalahan penyimpan aktifa dengan koreksi kesalahan gak ada disini gak ada oke mungkin yang C oke yang terus yang D bagian pelaksanaan dengan bagian yang melakukan pengolahan data bagian pelaksanaan dengan bagian yang pengolahan data benar juga ada juga jadi yang yang salah yang mana yang kecuali C oke nomor 5 C lanjut nomor 6 data control group atau data control group berada di bagian A pengontrol data yang B operasi komputer yang C pustaka data atau yang D pusat informasi control group gampang ini mah yang mana Mbak Cuwita jawab A yang lainnya Mbak Wiwi menjawab D lanjut siapa lagi ini Mbak Cuwita dan Mbak Wiwi ini jawabannya sudah 2 yang berbeda manakah yang akan anda idemkan oke ini aku mau lihat nih mas eh kok ini mau ikut yang mana ikut yang Mbak Wiwi atau yang Mbak Cuwita iya nah lo nah lo Mbak Afriana bilang deh ayo ayo mas Dodo mana ini jawabannya nih yang bener yang mana nomor 6 ayo jangan idem terus tunggu Mbak Afriana jawabannya deh ayo mau ikut yang mana yang lainnya yang mana ini ya Mbak Suyati halo yang lainnya ayo mana ini mana 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 oh sempat mati ya ayo gak apa-apa ayo mana ini mas Eko menjawab deh pasti menjawab deh karena banyakkan deh Mbak Juwita Mbak Juwita yang A Mbak Juwita sendiri Mbak Wiwi menjawab juga nah ini ada temannya sekarang nih Mbak Juwita masuk Pianto juga A ini ya data control group itu masuk di bagian pengontrol data yang bener yang A bukan yang D kalau yang pusat informasi itu ini untuk keperluan end user computer end user computing atau end user end user development jadi bener ya ayah betul Mbak Wiwi sama Mbak Juwita lanjut nomor 7 bagian yang menerima data dari departemen departemen lainnya mengagendakan buat batch control total mengawasi jalannya pengolahan data memonitor koreksi-koreksi kesalahan selama pengolahan data dan mendistribusikan output kepada pemakai disebut dengan bagian yang mana ini yang A kontrol internal B backup dan recovery C pengolahan data atau D pengontrol data nomor nomor 7 nomor 7 Mbak Cuwita menjawab D iya kah jawab D ya terus Mas Eko masih bingung antara A sama B ayuh ke yang mana yang lainnya wah ini gak konsisten ini Mas Dodo tadi dia mengira yang A atau yang B diantara dua pilihan tapi dia memilih yang lain kayak halnya dengan memilih antara cewek A atau cewek B tapi dia memilih akhirnya memilih cewek D aku nurang umat mas kono sing umat Mbak Endang menjawab yang B yang B apakah yang B Mbak Wiwi D Mbak Evriana D juga jadi yang betul yang D jadi gini kalau yang di bagian pengontrol data itu dia berfungsi sebagai penengah antara saya bacakan lagi berfungsi sebagai penengah antara departemen lainnya dengan departemen sistem informasi dan personil ini bisa disebut dengan data control group dan tugasnya untuk menerima data dari departemen lainnya mengagendakannya membuat batch control total mengawasi jalannya pengolahan data memonitor koreksi koreksi kesalahan selama pengolahan data dan mendistribusikan output kepada pemakai yang berhak jadi mener yang D jadi nomor 7 D oke lanjut ke nomor 8 operator komputer bekerja di bagian yang A pengontrol data yang B operasi komputer yang C pustaka yang D pusat informasi operator komputer yang mana A B C atau D di modul ada semua dan tadi juga saya sudah mencoba untuk di PPT memang tidak ada tidak saya cantumkan semuanya tapi saya jelaskan Mbak Cuwita menjawab B Mbak Suyati menjawab bentar bentar ini yang untuk nomor 8 ini yang sudah mulai menjawab yang mana ya Mbak WIWI mulai dari Mbak WIWI kan oke dari Mbak WIWI nomor 8 terus Mbak Suyati menjawab D ini D ini nomor 8 beneran kan nomor D coba di cek lagi Mbak Suyati eh tadi siapa sih Mbak Suyati ah Suyati B oke Mas Dodok menjawab B juga Mbak Ifriana Mbak WIWI Mbak Cuwita Mbak Mbak Juwita B semua ini oke Mas Supianto juga B bener ya yang operasi komputer atau computer operator jadi ini bertugas untuk mengoperasikan komputer namanya juga operator komputer pasti bekerjanya untuk ngoperasikan komputer gitu kan bener pokok saya mirip mirip mengonokui bener ya untuk nomor 8 isinya B jawabannya B isinya nomor 9 bagian yang berfungsi menjaga ruangan penyimpanan data disebut dengan bagian ada pengontrol data operasi komputer postaka data dan pusat informasi bagian yang berfungsi untuk menjaga ruangan penyimpanan data untuk menjaga ruangan penyimpanan data mbak Juhita menjawab C mbak Ivryna juga C yang lainnya apakah juga C mbak Bimi juga C mbak Ivryna C mbak Juhita mas Dodo juga C sudah semuanya menjawab betul yang C pustaka data jadi dia tugasnya untuk menjaga ruangan penyimpanan data yang disebut dengan perpustakaan data betul betul ya terus lanjut nomor 10 bagian yang dibuat dengan maksud untuk membantu para managernya membuat program aplikasi sendiri untuk keperluan end user computing atau end user development disebut dengan bagian tadi sudah saya sebutin nih ada A pengontrol data ada B operasi komputer yang C pustaka data atau yang D pusat informasi ayo yang mana A B C atau D saya sudah sebutin sebelumnya nih selain di waktu PPT juga waktu tadi jawab pertanyaan saya juga sebutkan ya aku gak ada yang jawab nih halo gak tidur kan ya kok saya yang keluar malah aduh hai pin ok opening web schedule ok 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 kenapa ok 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 Oke, kenapa ini? Sebentar, kenapa tidak ada? Tiba-tiba Keluar Oke Hah Maaf ya Tadi saya tiba-tiba koneksinya terputus Halo? Bisa dengar suara saya Tadi koneksinya saya putus Tiba-tiba saja Oke, dengar ya Wifi anti-USD padahal Oke Tadi nomor berapa sih? Nomor 10 ya? Nah, nomor 10 Mak celing Kayak setan Oke, nomor 10 tadi apa? Tadi ada yang sudah menjawab belum? Waktu saya keluar tadi mbak cuwi tadi oke terus yang lain masih kode juga sudah ya berarti emang lagi apa namanya kayaknya koneksinya gak ada yang jawab ternyata saya keluar koneksinya putus oke yang D bener ya yang D nomor 10 nomor 11 dokumentasi merupakan hal yang paling dokumentasi merupakan hal yang penting untuk keperluan-keperluan pengendalian sebagai berikut kecuali yang A mempelajari cara mengoperasikan sistem yang B sebagai bahan pelatihan yang C materi acuan untuk pemakai sistem kemudian yang D dasar apabila akan memodifikasi atau perbaikan-perbaikan sistem di kemudian hari untuk yang ini kebetulan tadi saya gak sampaikan di presentasi ya di PPT tapi di modul ada jadi yang mana nih wah beda-beda nih ada yang C ada yang A nomor 11 kecuali ya jangan lupa kecuali jadi gak ada pakai bahan pelatihan materi acuan yang pemakai sistem jelas ini mah yang C ya oke yang betul yang C lanjut nomor 12 wah kita mau selesai aja nih udah 11 24 oke nanti begitu selesai setengah 12 kita selesai gak apa-apa ya kita gak selesaiin pilihan gandanya gak apa-apa yang penting materi yang udah selesai nomor 12 dokumentasi yang menunjukkan informasi mengenai rekening-rekening yang dipergunakan dalam transaksi misalnya kode rekening dan nama rekening apaan disini contoh-contoh malu nih sorry sorry oke jadi apa nih yang isinya dokumentasi yang isinya kode rekening-rekening dan nama rekeningnya disebut dengan dokumentasi nah ini mah gampang nih yang sesuai aja namanya yang A betul ya yang A daftar rekening dokumentasi daftar rekening oke nama 13 dokumentasi berisi kumpulan dokumen dasar sebagai bukti transaksi yang digunakan dalam sistem misalnya faktur penjualan order penjualan nah itu disebut dengan dokumentasi apa dokumen dasar dokumentasi dokum 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 dokumentasi dasar program operasi atau data slide-nya kenapa Mbak Wiwi slide sudah saya pindah saya ulangi sudah saya pindah sekarang nomor 13 oh masa oh ini ini sorry sorry masih nah sudah sudah terlihat nomor 13 oke oke jadi nomor 13 apa nih dokumentasi yang berisi kumpulan dokumen dasar sebagai bukti transaksi kenapa ini mas duduk ini pesan lontong ayo jawab dulu nomor 13 nanti lagi kita selesai tadi sudah ada yang menjawab kayaknya oh belum ada ya Mbak Juhitan jawab yang berapa itu nomor 13 dulu ya yang A dokumen dasar oke yang A ya yang nomor 14 sekarang dokumentasi yang menunjukkan bentuk dari sistem informasi yang digambarkan dalam bagan alir sistem yang berisi yang berisi dengan deskripsi dari input yang digunakan deskripsi output yang digunakan deskripsi output yang dihasilkan deskripsi file-file yang digunakan dan lainnya disebut dengan dokumentasi jadi dokumentasinya ada bagan alir sistem kemudian deskripsi dari input yang digunakan outputnya seperti apa itu disebut dengan dokumentasi apa yang lainnya Mbak Wimik juga menjawab D Mas Dodo apa ini Mas Dodo jadi jadi yang dokumentasi yang D betulnya yang sistem oke satu nomor lagi pengendalian perangkat keras komputer atau hardware control merupakan pengendalian yang A harus dipasang oleh pembuat sistem informasi yang B sudah dipasang di dalam komputer itu atau built-in oleh pabrik pembuatnya yang C menjaga perangkat keras tidak dicuri atau yang D pengendalian ini dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan program di perangkat keras jadi yang nomor 15 yang mana ini pengendalian perangkat keras di komputer merupakan pengendalian yang Mbak Cuwita menjawab nih yang lainnya Mbak Cuwita aja yang menjawab sudah setengah 12 ini mas dodok menjawab B mbak ifriana juga menjawab B betul ya yang B jadi itu sudah dipasang dalam komputer jadi sudah built in oleh pabrik pembuatnya oke sudah setengah 12 setengah 12 selesai kita materi hari ini ya untuk yang modul 8 nanti akan ada tugas yang ketiga tugasnya merangkum lagi cuman nanti aja deh setelah pertemuan yang ke 9 baru nanti kita tugas yang ketiga launching tugas yang ketiga nanti akan ada merangkuman lagi dua materi aja dua modul saja dan enggak dua modul aja kok mbak cuwita sama kayak yang sebelumnya tapi nanti modulnya nanti saya ini deh saya apa namanya saya pikirkan mau modul yang seperti apa mau modul yang keberapa gitu oke saya rasa cukup cukup sekian untuk hari ini untuk kuliah pada malam hari ini terima kasih sudah bergabung ah belum saya absen ya lupa aduh saya absen dulu deh ini ada mbak Evriana oke ada ya mbak Evriana ya waktunya lebih deket gak apa-apa ya tadi kita mulainya agak telat soalnya oke mbak Evriana ada mbak Wiwi ada mbak Vivi halo sip mbak Vivi ada terus mbak Susi Lawati mbak Susi Lawati yang ada aja deh saya absen deh tadi mbak sulastri ada ya mbak sulastri kemana ini pada mbak ami masih kerja semua mas eko ada mbak juwita mbak sulastri ada oke terus siapa ini mas eko sudah mbak juwita mbak suyati mbak cuwita mbak suyati ada mbak nova gak ada ya saya gak melihat nama mbak nova disini iya mbak nova gak ada oke masuk pianto masuk pianto oh di rumah sakit masih kerja ya masuk pianto ada mbak suyati kemana ini ada gak masuk gak mbak suyati mbak suyati tadi sudah masuk belum ya mbak suyati mbak suyati tolong disampaikan salam saya mbak suyati mbak suyati nanti gak dari awal gak ada kan kalau gitu saya nanti cuman ada 9 aja oke sudah selesai untuk hari ini ya terima kasih sudah saya absen semuanya jadi untuk yang hari ini tadi ada mbak suyati tapi gak bisa masuk lagi atau gimana kerja shift malam tapi tadi tadi sempat masuk soalnya yang pertama itu saya juga belum sempat ngeabsen yang terakhir juga saya belum sempat absen oh tadi masuk ya oke gak apa-apa saya cukupkan sekian untuk hari ini terima kasih sudah bergabung ke dalam kuliah kita yang ke ke berapa ya ke 8 ke 8 iya betul ke 8 kita masih ada 3 kuliah lagi ya kan 3 kuliah lagi 3 pertemuan lagi ya 3 pertemuan online lagi semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya oke 1 modul lagi betul jadi modul yang terakhir untuk peringgu depan itu modul ke 9 jadi nanti waktu yang modul ke eh sorry pertemuan yang ke 10 dan ke 11 kita akan review aja review dari materi yang pertama sampai ke 9 oke review aja review sambil ngobrol-ngobrol gitu kan oke oke saya cukupkan sekian sudah lewat waktunya banyak nih 11.37 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan live yang mau live ya terima kasih semuanya selamat malam selamat istirahat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati